Ya, hari ini masyarakat investor di tanah air kembali mendapat pilihan baru dalam berinvestasi di pasar modal. PT Hoffman Clean Indo TBK telah resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kamis 16 Februari 2022, PT Hoffman Clean Indo TBK resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa cleaning service, security, washroom hygiene, suplai tenaga kerja dan parkir melalui entitas anak ini melepas ke publik sahamnya sebanyak 520 juta saham atau sebanyak 20% dari modal ditematkan dan disetor penuh perseroan sesudah penawaran umum perdana saham. Secara bersamaan, emiten berkode saham King ini juga menerbitkan 260 juta waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan atau 12,5% dari total jumlah saham ditematkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Waran seri 1 diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. King menunjuk PT NH Korindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek. Adapun masa pedawaran umum sejak 10 hingga 14 Februari 2023 dengan harga penawaran Rp130 per saham dan melalui IPO, perseroan telah mengumpulkan dana sebanyak Rp67,6 miliar. Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk modal kerja perseroan sebesar 95% yang terdiri dari pembayaran gaji pegawai tidak tetap yang merupakan komponen harga pokok pendapatan perseroan atas kontrak kerja perseroan dan untuk pembelian peralatan penunjang. Kemudian sisanya atau 5% digunakan sebagai setoran modal kepada anak perusahaan perseroan, yaitu PT Hoffman Parkindo yang akan digunakan untuk modal kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, PT Hoffman Kelinindo, TBK resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rudy Japarto. Beliau adalah Presiden Direktur PT Hoffman Kelinindo, TBK. Selamat pagi Pak Rudy. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat Pak. Ya, salam sehat selalu. Baik, terima kasih juga dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Mungkin pertama kali nih Pak Rudy, bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang mendasari akhirnya perseroan ini menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, yang mendasari perseroan untuk menjadi anggota pasar modal yaitu ingin memperkuat permodalan perseroan untuk memajukan usahanya Pak. Oke, lantas kalau kita lihat berapa banyak saham yang dilepas ke publik dan juga berapa harga yang ditawarkan kepada investor pasar modal? Sebesar 520 juta lembar saham atau setara dengan 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor perseroan. Perseroan menawarkan dengan harga saham yaitu 130 rupiah per lembar. Pada masa penawaran umum, perseroan mengalami oversubscribe. Jadi ya terserap lah 100% ke masyarakat. Baik, lantas target dari perolehan dana segar dari investor sendiri seberapa yang diinginkan begitu Pak Rudy? Target dana yaitu 67,6 miliar. Oke. Dimana dana yang didapatkan akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu 95% untuk Hoffman Klinino dengan pembagian 83% untuk gaji. Oke. 12% untuk peralatan kerja. Dan 5% untuk entitas anak. Dengan pembagian 2% dan 3% peralatan. Baik, lantas bisa Anda jelaskan lebih jauh begitu terkait dengan profil dari perseroan sendiri ini Pak Rudy. Sehingga menjadi gambaran juga bagi para pemirsa IDXNR untuk melihat ini satu emiten lagi yang hadir di pasar modal. Ya, mungkin saya bisa gambarin secara singkat ya Pak. Oke. Peternakan Klinindo berdiri tahun 2008 memulai dengan usahanya dengan hygiene, sanitari, dan cleaning service. terus di 2009 menirikan anak usaha perusahaan yang baru yaitu Hoffman Parkindo yang khusus untuk mengelola perpakiran. Dan saat ini Hoffman Klinindo mempunyai 5 unit bidang usaha yaitu washroom hygiene, cleaning service, security, labor supply, dan melalui anak usaha bisnis perpakiran. Begitu Pak. Oke, lantas bisa dijelaskan nanti sejauh mana juga kinerja dari beberapa bidang jasa yang digeluti oleh perseroan. Tadi ada jasa cleaning service, security, washroom hygiene, kemudian supply tenaga kerja, dan juga parkir. Begitu ya Pak Rudy. Baik. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat PT Hoffman Klinindo TBK dengan kode emiten King KING saham yang dilepas 520 juta saham atau sekitar 20% dari modal yang ditempatkan dan store penuh perseroan. Underwriter ditetapkan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tanggal IPO hari ini 16 Februari kemudian harga IPO yang ditawarkan 130 rupiah persaham. Sementara raihan dana segar yang diperoleh perseroan melalui IPO adalah 67,6 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana IPO ini untuk apa saja. Tadi prosentasinya sudah disampaikan. Kita lihat secara detail seperti apa juga. Ya, 67,6 miliar rupiah ini digunakan 95% untuk modal kerja perseroan. Sementara 5%-nya digunakan sebagai setoran awal kepada anak usaha dari King. Selanjutnya kita lihat dari kepemilikan saham Hoffman Klein Indo TBK sesudah IPO. Ada PT Japarto sukses mandiri. Data prosentase bisa anda lihat di layar televisi anda. Kemudian ada Rudy Japarto Edi Japarto dan masyarakat. 20% seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Lantas bagaimana dengan posisi aset kemudian liability dan juga ekuitas dari perseroan. Aset yang dimiliki sekitar 72,8 miliar rupiah. Kemudian liability-nya atau liabilitas 45,23 miliar rupiah. Dan ekuitasnya 27,57 miliar rupiah. Ini data per 31 Agustus 2022. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rudy Japarto Presiden Direktur PT Hoffman Klein Indo TBK. Iya, Pak Rudy kalau kita data-data tadi memang menarik dengan kondisi yang ada begitu di tahun 2023 selepas kita dari masa pandemi yang sudah menyulitkan banyak dunia usaha Anda melihat bagaimana prospek di tahun 2023 ini terhadap kinerja perseroan. Pak Rudy, silakan. Di tahun 2023 kita mentargetkan revenue pendapatan perseroan akan meningkat di angka sekitar 222 miliar. itu target perseroan juga akan meningkat untuk target labanya 150% dari tahun sebelumnya, Pak. Oke. Berarti memang ini sudah disiapkan strategi yang cukup ketat begitu, Pak, dalam menghadapi tahun 2023 baik dari sisi operasional kemudian SDM sendiri? dari sisi SDM sudah pasti kita menyiapkan segala sesuatunya memang kunci bisnis di bidang outsourcing adalah SDM dan operasional tentunya untuk operasional juga kita sudah menggunakan aplikasi teknologi yang terbaik saat ini yang kita create sendiri saya rasa sih kita siap untuk 2023, Pak. Apalagi saat ini sudah pandemi sudah menjadi endemi. Mudah-mudahan perekonomian negara kita juga jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke. Dengan kondisi perekonomian kita yang masih tumbuh di atas 5% kemudian inflasi yang masih terjaga dan tadi PPKM sudah dicabut kemudian proses kita menuju endemi COVID-19 di pertengahan tahun 2023 ini yang semoga terwujud begitu Pak Rudy. Anda melihat bagaimana dengan beberapa lini usaha yang dimiliki begitu di tahun 2023 apakah demand-nya juga masih cukup tinggi tadi seperti jasa cleaning service kemudian security washroom hygiene kemudian ada tenaga kerja dan parkir begitu Pak. Ya untuk demand saya yakin market-nya sangat luas ya ditambah lagi dengan kebutuhan perkantoran rumah sakit mall apartemen ini menjadi kebutuhan utama atau kebutuhan pokok di setiap gedung dari parkir security cleaning service sampai dengan washroom hygiene ini adalah kebutuhan utama di setiap gedung dan pertumbuhan gedung di Indonesia juga sangat tinggi ya apalagi nanti wacana dari pemerintah IKN mau akan tindak ke Kalimantan otomatis kita juga akan membuka cabang target kita setelah IKN di Kalimantan sudah di resmikan begitu Pak. Dan sejauh ini kalau kita lihat dominasi daerah operasional yang menopang kinerja perseroan sendiri di wilayah mana saja Pak Rudy? yang saat ini kita masih fokus di DKI Jakarta Jawa sampai dengan Bali Pak karena memang pertumbuhan ekonomi yang terbaik saat ini di daerah DKI Jawa sampai Bali oke kebutuhan dari lini usaha yang dimiliki begitu cukup merata atau mungkin ada juga yang porsinya besar kalau kita bicara mengenai prosentase begitu dari aktivitas perseroan kalau untuk lini bisnis yang paling utama yang dan paling besar adalah bisnis cleaning service dan SDMnya sendiri pelatihan diberikan langsung begitu oleh perseroan dalam artian ada bimbingan dan juga pelatihan yang diberikan kepada mungkin pekerja begitu yang menyesuaikan dengan standar perseroan yang dimiliki dan juga kebutuhan konsumen sebelum kita menempatkan personil kita otomatis kita harus melewati beberapa training yang kita berikan kepada pekerja sebelum dia memulai untuk bekerja di tempat area yang baru oke memberikan skill setidaknya skill ini bisa mereka gunakan pada saat mereka bekerja nanti baik tadi Anda menyebutkan bahwa IKN ini menjadi salah satu potensi yang bisa digarap begitu untuk menciptakan market di sana lantas bagaimana kesiapan perseroan menuju ke arah sana apakah sudah disiapkan dengan matang begitu dari saat ini begitu di tahun 2023 dengan mungkin akan menambah jumlah karyawan atau melakukan perekrutan di daerah tempat dari STM di seputaran IKN nanti atau di Kalimantan yang pastinya kalau daerah IKN pastinya kita akan mencari personil-personil yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah IKN pula supaya tidak terlalu jauh dari tempat kerja dan rumahnya begitu Pak untuk persiapan kita sendiri masih belum menyiapkan karena IKN sendiri kan masih belum masih bukan dalam waktu yang sangat singkat ini mungkin kita akan membuat planning setelah IKN sudah pindah ke Kalimantan dulu baik tadi disampaikan hasil IPO begitu dana segar yang diperoleh untuk modal kerja kemudian juga untuk anak usaha bagaimana Pak dengan strategi bisnis yang sudah disiapkan di tahun 2023 ini dengan memanfaatkan dana tadi strateginya yang pasti kita tetap bertumpu pada tim operasional yang solid terus didukung sama aplikasi untuk memonitoring pekerjaan mereka di setiap area secara live itu point plus kita atau unggulan kita yang terpenting juga yang kedua adalah kita mempunyai unit bisnis yang cukup lengkap yang banyak selain jasa cleaning service masih ada yang lainnya tentunya yang bisa saling melengkapi dengan tujuan efisiensi cost bagi klien kita atau benefit bagi klien kita sehingga kita bisa memenangkan dengan kompetitor yang lain yang mudah-mudahan dengan adanya gedung baru segala macam kantor apartemen kita bisa menyiapkan one stop solution bagi kebutuhan klien kita nah itu dia salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki perseruan adakah keunggulan kompetitif lainnya yang bisa disampaikan kepada pemirsa Pak Rudy kita akan lanjutkan kembali lantas bicara mengenai keunggulan kompetitif yang bisa anda sampaikan juga ini kepada pemirsa IDXNL sehingga bisa menjadi pilihan investasi pada hari ini apa saja Pak silahkan oke keunggulan kompetitif kami selain yang tadi adalah perusahaan kami juga sudah mengikuti standarisasi dari pemerintah dari SMK3 standar untuk manajemen dan standarisasi yang ditentukan dari Depnaker BNSP tim-tim operasional kami sudah memenuhi persyaratan yang telah distandarisasi oleh Depnaker oleh pemerintah Pak demikian oke salah satunya mungkin bisa diceritakan terkait dengan pemanfaatan era digital begitu saat ini digitalisasi juga apakah sudah diterapkan untuk operasional begitu dari perseruan sehingga tadi akan lebih efektif dan efisien ya kita sudah menggunakan aplikasi digitalisasi dari untuk tim operasional kita untuk monitoring pekerjaan absensi secara live Pak bisa dimonitoring dari kantor pusat kami maupun oleh klien kami yang menggunakan jasa kami oke dan itu tersebar setiap klien begitu Pak sehingga pemantauan juga bisa dilakukan day by day begitu ya setiap hari setiap menit bisa dipantau secara live Pak nanti di akhir periode setiap bulannya kita laporannya juga merupakan sistem dari kita punya aplikasi sehingga kapan waktu dari klien kita untuk mengaudit kadang-kadang juga bisa lihat dari laporan di aplikasi kita demikian terakhir bagaimana dengan rencana ekspansi bisnis yang sudah disiapkan di tahun 2023 dengan tadi raihan dana segar dari investor pasar modal oke di tahun 2023 ini kami ingin memajukan salah satu unit usaha baru kami yang kita baru kembangkan di bidang labor supply dan 2023 ini kami juga memfokuskan untuk menaikkan kita punya revenue di washroom hygiene dan total target sampai dengan akhir 2023 ini target kami adalah di angka 222 miliar rupiah demikian oke itu dia target dan juga beberapa rencana bisnis yang sudah disiapkan untuk penyambut tahun 2023 dengan dana yang diperoleh dari pasar modal Pak Rudy terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang diberikan dan kami ucapkan sekali lagi selamat begitu sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Pak Rudy terima kasih Pak salam sehat diperoleh Hai Terima kasih.